Tim Nasional, Timnas Indonesia U19 kini sudah mengalihkan fokus dari pertandingan kontra Vietnam U19 yang berakhir imbang 0-0 di Laga Perdana Grup A Piala AFF U19 2022 pada Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022. Saat ini, pasukan Sintae Yong pun telah fokus mempersiapkan diri jelang Tim Nas Brunei Darussalam U19 yang digelar pada Senin tanggal 4 Juli tahun 2022. Latihan yang ketat pun sudah dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Lini depan menjadi sorotan utama lantasan tampil melempong saat melawan Vietnam U19. Dengan adanya evaluasi, lantas apakah para pemain depan Tim Nas Indonesia U19 bisa gacor saat melawan Brunei. Berikut 5 pemain Tim Nas Indonesia U19 yang diprediksi cetak banyak gol ke gawang Brunei di Piala AFF U19 2022. 5. Hoki Caraka Hoki Caraka dipercaya main sejak awal saat melawan Vietnam U19. Meski gagal menyumbang gol, namun penampilan hoki bisa dikatakan tidak terlalu buruk. Hoki terlihat masih meraba-raba dengan permainan Tim Nas Indonesia U19. Andai permainan hoki sudah menyatu dengan Tim Nas Indonesia U19, maka mungkin saja ia bisa mencetak gol kontra Brunei. 4. Alfrianto Niko Niko layak menjadi sorotan saat melawan Brunei U19 nanti. Sebab penampilannya di laga melawan Vietnam U19 terbilang cukup baik. Meski gagal berkontribusi, namun pemain Persija Jakarta itu tetap layak menjadi sorotan saat melawan Brunei Darussalam U19 nanti. 3. Rabani Tasnim Rabani Tasnim sempat menggetarkan jala gawang Vietnam U19, namun sayangnya gol tersebut dianulir. Ternyata sang pengumpan, Raza Fahresi telah melakukan pelanggaran sebelum gol dari Rabani tercipta. Rabani sejatinya tidak bermain sejak awal, namun ketika dipercaya untuk tampil ia langsung mampu bermain gemilang. Saat melawan Brunei ada rencana Sinta Aeyong bakal melakukan rotasi, jadi ada kemungkinan Rabani main sejak awal. 2. Ronaldo Kuathe Ronaldo Kuathe mendapatkan kritikan tajam karena terlalu bermain egois saat melawan Vietnam U19. Banyak peluang emas gagal menjadi gol karena Ronaldo yang terlalu maruk. Kendati demikian, Ronaldo tetap memperlihatkan bahwa ia beberapa kali merepotkan pertahanan Vietnam. Andai Ronaldo bisa bermain lebih tenang, maka ia mungkin bisa menjebol gawang Brunei. 1. Marcelino Ferdinand Marcelino mungkin menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia U19 yang mampu tampil baik saat melawan Vietnam U19. Ia mampu merepotkan lini pertahanan Vietnam U19. Dengan permainannya itu, Marcelino pun diprediksi akan kembali tampil luar biasa saat melawan Brunei. Bahkan ia kemungkinan besar akan mencetak gol bila mampu menjaga penampilan baiknya saat melawan Vietnam U19.